Halo deh gamers, di video kali ini gue bakal tunjukin ke kalian cara menggunakan DA Stream Ultra 4K Kalau pada sebelumnya gue coba hanya di kamera digital, untuk produk yang satu ini bisa juga digunakan di smartphone kalian dan juga game konsol Untuk penggunaan di kamera digital gak perlu gue jelasin karena caranya sama persis dengan produk yang sebelumnya Tinggal kalian colok langsung gunakan, gak perlu ribet install sana sini Jadi di video ini gue bakal jelasin cara penggunaannya di smartphone kalian dan juga di game konsol Ikuti Nah sebelumnya, bagi kalian yang ingin memiliki produk Stream Ultra 4K ini Pastikan PC kalian itu memiliki slot PCIe X1 atau LAN 1 yang seperti ini nih inputnya nih, ada dua Jika ada slotnya, tinggal kalian colok langsung gunakan, gak perlu ribet install sana sini Sekarang gue bakal tunjukin cara penggunaannya di smartphone kalian Untuk cara penggunaannya di smartphone, ada satu buah kabel tambahan yang gue beli dari luar yaitu kabel HDMI to Type-C Caranya gampang banget, yang Type-C ini colok ke smartphone-nya, lalu HDMI ini kalian colok ke port-in di DA Stream Ultra 4K Jika semua sudah tercolok, sekarang saatnya buka aplikasi atau software OBS di komputer kalian Oke sekarang kita buka OBS-nya Nah disini udah ada tiga settingan yang gue gunain buat tampilin wajah gue ini di webcam dan juga display capture ya untuk si layar PC yang gue gunain ini Oke, jika sudah terpasang ke smartphone kalian nih seperti ini, PC ya Langsung kita tambahkan device-nya, pilih ini, lalu pilih video capture device Kita ganti nama smartphone, oh ini udah ada nih Kita gunakan smartphone, nah ini udah muncul kan Nah ini kita turunin ke bawah biar webcam-nya paling depan Nah, sekilas sudah terlihat ya, muncul di layar seperti ini Oke sekarang kita coba buka Gue gak punya banyak game, jadi gue coba game yang agak jadul ya Adventure Island Ini layarnya, sudah gue coba buat landscape yang gak potret Ini butuh waktu Kalau memang terasa ngelep, dicabut-cabut aja Cabut Dan colok lagi Ini langsung mengikuti Nah, kalian sudah miring Nah, ini sekarang kita coba play Main, ya di smartphone gue nih Menggunakan kabel Coba kita start Nah, seperti ini nih Nah, jika settingan ini sudah semua, kalian tinggal start streaming Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, karena ini gue coba, atau layar ini gue pakai untuk recording, jadi gue gak bisa langsung start streaming Nah, sesimpel ini cara menggunakan di smartphone kalian Selanjutnya, gue bakal kasih tau kalian cara penggunaan di game konsol, tepatnya di playstation 4 Oke, selanjutnya Yang terakhir gue bakal coba di game konsol, tepatnya di playstation seri 4 PS4 Nah, karena dalam paket pembelian PS4 ini, kalian mendapatkan kabel HDMI to HDMI Jadi, kalian gak perlu cari atau beli lagi Sama seperti cara sebelumnya Kabel HDMI ini colok ke PS4 kalian Dan ujung lainnya colok ke DA Stream Ultra 4K pada bagian IN Jika sudah dicolok keduanya, nyalakan playstation kalian dan buka aplikasi OBS kalian Oke, kalian langsung buka aplikasi OBS kalian Nah, disini karena gue ngerekam ke OBS, jadi tampilannya seperti ini ya Oke, selanjutnya untuk memunculkan tampilan playstation kalian Kalian tambahkan pada bagian ini Kita kasih nama PS4 Oke, pilih bagian live stream Nah, dia muncul tuh Ini kita tutup aja ya Kita tutup Ini udah, kita tutup Settingannya masih begini, sebentar Lalu, seperti yang kalian lihat tadi ada webcam yang terdeteksi Jadi, kalau kalian mau menambahkan wajah kalian Sama, pilih video capture device Kita kasih nama webcam sebagai penanda Pilih, oke Nah, dia muncul di atas Tinggal, biasanya kan di setting disini nih Para youtuber-youtuber itu Jika sudah Nah, ini tampilan PS-nya Ketik kalian transisi Nah, munculnya dia PS-nya nih Bisa kalian lihat Gue main ya Jadi, caranya tuh gampang banget kan Kalian cuma tinggal perlu Colok kabel HDMI ke playstation kalian HDMI ke port DA Stream Ultra juga Setelah itu ya Tinggal Seperti yang gue sebutin di video Nah, by the way Gue juga menggunakan Kamera tambahan Portable Dari Digital Alliance Nah, ini nih Tuh, dia buat layarnya juga Jadi, gue punya dua layar Satu layar monitor Buat streaming Biasanya kan kalau streaming itu dua layar ya Nah, ini satu lagi yang kecil Kita pasang lagi Jadi, gue bisa main di kiri sini Ini settingannya nggak terlalu kelihatan ya Gue bisa main di kiri sini Atau masuk ke layar depan yang lebih besar Atau Sambil berinteraksi dengan para penonton di sini Oke, goal Goal Nggak goal juga Oke deh Nah, jadi Itu dia Cara menggunakan produk DA Stream Ultra 4K Ketiga device yang berbeda Kamera Digital Smartphone Mobile Dan juga Game Console Nah, bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan Bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Atau bisa kirim pertanyaan kalian melalui DM via Instagram Gue Mimina Sampai jumpa di video Dikuti Sampai jumpa di video